Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angin, unsur cuaca dan iklim Apa itu angin? Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pembentukan arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat berbeda. Aliran angin berasal dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi menuju ke tempat yang bertekanan udara rendah. Terjadinya angin dipengaruhi oleh rotasi bumi bersamaan dengan proses pemanasan suatu wilayah oleh matahari. Gaya penyebab gerak angin muncul karena adanya perbedaan tekanan pada dua tempat berbeda. Gaya ini dinamakan gaya gradien tekanan. Besarnya dirumuskan Pn sama dengan minus 1 delta P per P delta N. Di mana Pn sama dengan gaya gradien tekanan, delta P sama dengan beda tekanan, delta N sama dengan beda jarak, P sama dengan massa jenis udara. Tanda minus dalam persamaan tersebut menyatakan bahwa arah Pn selalu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alat ukur angin menggunakan anemometer. Anemometer terdiri dari dua bagian yaitu wine vein dan cup counter. Wine vein berfungsi untuk menentukan arah dari mana angin berhempus dalam derajat atau mata angin. Jika arah angin disebut timur artinya angin berhempus dari timur menuju barat. Cup counter berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Semakin cepat putaran cup counter berarti kecepatan angin semakin tinggi. Umumnya, kecepatan angin akan bertambah mengikuti ketinggian. Agar kondisi angin pada tempat yang berbeda dapat dibandingkan, maka ditetapkan standar ketinggian yang sama dalam pengukuran angin permukaan yaitu pada ketinggian 10 meter. Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah anemometer pengukur arah dan kecepatan angin. Aliran angin dalam jumlah yang besar merupakan akibat dari adanya rotasi bumi. Perbedaan suhu dan perbedaan tekanan udara antara dua tempat dengan kecepatan yang dinamis dan fluktatif. Proses pengaliran angin merupakan perpindahan masa udara dari satu tempat ke tempat lainnya secara mendatar atau hampir mendatar. Pengaruh perputaran bumi terhadap angin disebut dengan efek koriolis. Pergerakan angin yang searah jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam disebabkan oleh efek koriolis. Angin bergerak mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi bagian selatan dengan searah jarum jam. Sebaliknya, angin bergerak berlawanan arah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi utara. Anemometer mengukur kecepatan dalam satuan meter per detik atau knot. Selain itu, anemometer juga memberikan informasi dari arah angin. Arah angin dinyatakan dengan derajat. Angin dari arah utara dinyatakan dengan 360 derajat. Dari arah timur dengan 90 derajat. Dari arah selatan dengan 180 derajat. Dan dari arah barat dengan 270 derajat. Sedangkan, angin yang sangat lemah dan tidak dapat dipastikan arahnya ditandai dengan 0 derajat. Apa saja jenis angin? Angin laut, sea breeze, adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari. Kira-kira dari pukul 9 sampai pukul 16 di daerah pesisir pantai. Angin ini biasa dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan di laut. Angin laut ini terjadi pada siang hari karena air mempunyai kapasitas panas yang lebih besar daripada daratan. Sinar matahari memenasi laut lebih lambat daripada daratan. Angin darat, land breeze, adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi pada saat malam hari. Dari jam 20 sampai dengan jam 6 pagi di daerah pesisir pantai. Angin jenis ini bermanfaat bagi para nelayan untuk berangkat mencari ikan dengan perahu bertenaga angin sederhana. Pada malam hari, daratan menjadi dingin lebih cepat daripada lautan karena kapasitas panas tanah lebih rendah daripada air. Angin gunung dan angin lembah Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung dan terjadi pada malam hari. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke arah puncak gunung dan terjadi pada siang hari. Kalian bisa perhatikan gambar ini untuk lebih memahaminya. Angin font Biasa juga disebut angin lokal, angin terjun, atau angin jatuh. Angin font adalah angin yang terjadi seusai hujan orografis. Angin bertiup pada suatu wilayah dengan temperatur dan kelengasan yang berbeda. Angin font terjadi karena ada gerakan masa udara yang naik ke pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter di suatu sisi lalu turun di sisi lain. Ketika naik, angin mengalami proses pendinginan dan uap air yang terbentuk turun sebagai hujan orografis. Ketika angin menuruni lembah, kenaikan tekanan menaikkan suhu udara yang terbawa melalui proses adiabatik. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!